Intro Smart Viewers udah tau kan kalau tanggal 30 Maret merupakan hari film nasional? Salah satu aktor tanah air Reza Rahardian memaknai hari film nasional sebagai saat yang tepat untuk merayakan keberagaman film Indonesia. Menurut Reza, Indonesia memiliki banyak genre film mulai dari komedi sampai drama. Dan Reza juga mengatakan bahwa untuk tau kualitas film-film Indonesia dapat dilihat dari film yang sudah rilis di awal tahun. Dilihat dari meningkatnya market share, Reza merasa bahwa ini adalah momentum kebangkitan film nasional. Selain itu, Reza juga ingin menjadikan hari film nasional ini menjadi saat yang tepat untuk mengapresiasi para pelaku film. Karena para pekerja film telah bekerja keras untuk menjaga dan meningkatkan kualitas film Indonesia. Terakhir, Reza pun berharap nantinya layar bioskop bisa ditambah untuk menjaring lebih banyak penonton lagi. Mengingat skala produksi perfilman yang juga semakin meningkat dan banyak daerah yang belum terjangkau bioskop. Reza memberikan masukan juga kepada pemerintah ataupun pihak terkait untuk melakukan hal tersebut. Menurut Reza, jika semakin banyak bioskop, maka kesempatan untuk meraih penonton untuk menonton film-film lokal juga semakin tinggi. Terima kasih telah menonton!